Pemirsa para pedagang korban kebakaran di Pasar Bawah Bangko kembali mendatangi DPRD Merangin. Mereka mengadukan nasib mereka lantaran hingga saat ini belum juga mendapatkan tempat untuk berdagang. Sudah tiga bekan lebih para pedagang kebakaran di Pasar Bawah Bangko belum mendapatkan solusi untuk membuka lapak dagangan yang baru. Dan karena terus dijanjikan pemerintah, pedagang akhirnya kembali datangi DPRD Merangin. Saat terapet bersama pemerintah dan DPRD, para pedagang korban kebakaran 47 kios di kawasan Pasar Bawah dijanjikan oleh pemerintah. Satu bekan mencari solusi tempat bagi para korban agar mereka bisa kembali memulai usaha. Para pedagang berharap pemerintah menepati janji tersebut agar mereka tidak kebingungan karena sudah terlalu lama menganggur. Ketua Asosiasi PKL Merangin, Darul Kotlin, berharap pemerintah menepati janjinya agar para korban bisa kembali berjualan. Namun jika janji itu tidak ditepati, para pedagang mengancam akan kembali mendatangi gedung DPRD Merangin untuk menuntut janji pemerintah tersebut. Masa perkindahan itu sangat, misalnya sangat besarlah dampaknya. Kita mau melihat secara otomatis kita mau melihat solusi apa sih yang akan. Kalau memang itu memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, kita akan berdiskusi lagi dengan pemerintah mereka. Di mana jalan itu baik. Terima kasih telah menonton!